TAHARAH Jadi dikatakan bahwa Anna ba'id kullu ba'id Keadaan seorang manusia akan semakin jauh kondisinya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mereka hanya memahami TAHARAH itu hanya sebatas kebersihan diri TAHARAH itu hanya sebatas kebersihan pakaian yang kita pakai TAHARAH itu hanya sebatas kebersihan badan kita Dan lain sebagainya Tanpa mereka pahami bahwa sesungguhnya Hakikat daripada TAHARAH itu sendiri adalah Kesusian jiwa yang ada di dalam diri mereka Kebersihan daripada seluruh anggota tubuh mereka Ketika mata mereka tidak melihat apa yang Allah haramkan Ketika telinga mereka tidak mendengar apa yang Allah haramkan Ketika lisan mereka tidak berucap dengan sesuatu yang dapat Memancing daripada murka Allah subhanahu wa ta'ala Ketika tangan kaki dan kemaluan mereka Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang dan tidak diradai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah merupakan makna daripada pensucian Atau TAHARAH di dalam diri kita Yang tidak hanya sebatas lahiriyah saja Akan tetapi lebih kepada batiniyah kita Jadi Seseorang yang hanya memperhatikan lahiriyah saja Tanpa dia memperhatikan batiniyahnya Maka dia tergolong sebagai Orang-orang yang merugi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita sadar Tentang keadaan diri kita Kita hidup di dunia ini bahwa kita hanya fokus kepada lahiriyah kita Kita tidak pernah memperhatikan bagaimana kondisi hati kita Ketika lahiriyah kita kotor Buru-buru kita cari sesuatu yang dapat membersihkan diri kita Badan kita kotor Buru-buru kita mandi Pakaian kita kotor Buru-buru kita lepas Kita cuci Tetapi ketika hati kita kotor Ketika anggota tubuh kita banyak melakukan perbuatan dosa Kita tidak bersegera untuk melakukan Pensucian terhadap hal-hal tersebut Bagaimana cara kita untuk mensucikan jiwa kita Bagaimana cara kita untuk membersihkan diri kita Seluruh anggota tubuh kita Daripada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan kepada diri kita Kita tidak mencari tahu hal-hal tersebut Ini merupakan hal yang paling utama Hal yang paling inti Daripada makna taharah Yang harus kita pahami Agar apa ketika seseorang datang kepada Allah Dengan kesucian jiwa Ketika seseorang datang kepada Allah Dengan kesucian hati Ketika seseorang datang kepada Allah Dengan kesucian seluruh anggota tubuhnya Dia jaga, dia pelihara Dia perhatikan anggota tubuhnya Untuk tidak bermaksud kepada Allah Maka setiap ibadah yang dia lakukan Setiap amal soleh yang dia lakukan Setiap ketuaatan yang dia lakukan Akan bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya